Residivis penipuan berkedok menjanjikan usaha pangkalan gas LPG 3 kg di Kabupaten Kaur, di Beguk Tim Patak Rabot, Satres Rim Pores Kaur. Tersangka berinisial AN berusia 39 tahun ini, dilaporkan dugaan penipuan oleh Nuraini, pemilik warung manisan di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. AN menjanjikan Nuraini usaha pangkalan gas LPG 3 kg dan berhasil menipu sebesar 24,5 juta rupiah. Dikatakan Kasat Resrim Pores Kaur AKP Joni Manurung, penipuan dilancarkan pelaku secara bertahap, mulai pengambilan syarat awal hingga pembuatan spanduk dan syarat lainnya, yang semuanya terjadi 28 kali transaksi. Korban dikelabui tersangka sejak Desember 2022. Hingga akhirnya AN di Beguk Senin 12 Juni 2023 lalu, dikediawannya di Desa Jembatan 2 Kejambatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Kerugian sehingga kerugian korban ditotalkan sekitar 24 juta. Modus yang melakukan dia menjanjikan bisnis gas LPG. Terima kasih. Sebelumnya pelaku ini sudah pernah kita herjekan, sudah pernah diherjekan, modusnya sama. Dia menjanjikan korban dengan bisnis gas LPG. Selain dipores juga, dikejaksaan sudah pernah diherjekan. Jadi sudah dua kali pasal yang kita terapkan. Atas perbuatannya itu tersangka AN, dijerat pasal 378 atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara.